Bulan Ramadan yang penuh berkah ini, banyak cara yang dilakukan untuk dapat berbagi kasih terhadap sesama yang tidak mampu. Selain dapat memberikan santunan terhadap anak-anak yatim piatu, momen berbagi juga bisa dilakukan saat berbuka puasa. Seperti halnya yang dilakukan dua artis tanah air Olivia Johnson dan Ipang. Bertepatan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-66 tahun, Olivia dan Ipang serta beberapa artis lain menggelar acara berbuka puasa bersama anak-anak yatim. Di acara buka puasa bersama kemarin, Olivia dan Ipang kembali terbawa ke masa kecil di mana mereka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengikuti lomba. Ya pasti lah waktu kecil, yang semangat kan biasanya orang-orang tua kita yang mendaftarkan. Tanpa kita tahu ikut lomba apa sebenarnya kadang-kadang gitu, kamu besok aku daftarin lomba ya. Ya yang paling seru itu ya panjat pinang ya, itu paling-paling dinanti-nanti orang karena hadiahnya paling masuk akal. Karena waktu itu ya itu sama ngumpulin uang pakai mulut yang dimasukin di papaya tuh diitamin-itamin. Itu juga paling seru karena ada jumlah yang didapat, ada yang bisa disiar bareng-bareng. Untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, biasanya memang diadakan upacara bendera serta perlombaan-perlombaan yang diikuti oleh anak-anak kecil. Itu semua dilakukan semata-mata agar jiwa nasionalisme selalu tertanam di hati masyarakat Indonesia. Olivia Janssen dan Ipang pun punya cara tersendiri untuk menunjukkan bentuk nasionalisme mereka sebagai bangsa Indonesia. Gue belakangan ini aktif jadi penyanyi, jadi ya cuma bisa bikin lagu, cuma bisa nyanyi dan berusaha mengerjakan apa yang emang gak banyak sih ya. Belum banyak lah, gue gak bisa banyak-banyak, paling cuma bantu-bantu kayak misalkan ada proyek-proyek tentang pendidikan gitu, ikutan. Ya karena gue ngerasa yang paling penting ya pendidikan generasi yang selanjutnya harus jauh lebih pinter dari generasi yang sebelumnya gitu. Ya bisa, umum lah ya bisa lebih baik ya, semuanya bisa berjalan lebih baik, pendidikannya, kesehatannya, rakyatnya, kemudahan-kemudahan buat rakyatnya, jasa segala macamnya bisa lebih baik. Tapi yakin kok bisa jadi baik. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia, merdeka.